dan disitu rumah-rumah warga ya rumah-rumah penduduk terakhir ya teman-teman dan disitu rumah-rumah dan disitu rumah-rumah dan disitu rumah-rumah dan disitu rumah-rumah jadi misah-misah ya teman-teman perkampungannya ini salah satu perkampungannya teman-teman ya nah ini jalan motor ya jalan kendaraan dan ini sawahnya ya udah dipanen sepertinya teman-teman ya jadi udah gak pada hijau ya bekas manen ya teman-teman oke langsung saja kita aprak teman-teman kampung ini teman-teman yuk let's go teman-teman nah ini jalan menuju kampungnya teman-teman ya sudah di aspal ya enak-en teman-teman mobil motor bisa masuk ya teman-teman karena jalannya lebar teman-teman oh ada masjid teman-teman nih di pinggir sawah ya teman-teman disini cuacanya halodo teman-teman ya sedang kekeringan ya jadi sawah-sawah juga kering teman-teman air yang mengalir tidak ada teman-teman ya oh teman-teman ada jembatan ya jembatan kayu kemana ini ya sepertinya ada rumah-rumah penduduk teman-teman disini coba kita lihat nah kalau kesini jalanannya sudah mulai jalan setapak nih teman-teman ya jalan tanah teman-teman oh bener teman-teman ada rumah ya tuh rumah penduduk teman-teman wah teman-teman rumah ini nih ya disebutnya rumah bilik teman-teman jadi ding-ding-ding-dingnya terbuat dari bambu ya yang dianyam oh sepertinya cuma ada dua rumah teman-teman disini nih cuma belum kelihatan warganya teman-teman ya yang lagi pada nongkrong atau kekumpul-kumpul gitu ya nah disini juga ada nih teman-teman tangga-tangganya juga ya masih alami teman-teman oh ini ada rumah di atas bukit teman-teman wah enak pun kewisan teman-teman rumah ini Assalamualaikum Pak Muntan ngiring amengan ke dia Muntan Pak karena karung keneng, karung persih iya ngelilingan suasana perkampungan di video ken gitu tapi aku bangbon bisa lewatnya ya apakah ditubangkong koci bangkong lebih di mayonya durenjeng manggisnya tuh banyak manggis sebut duren cengal ya ada kecamatan sama Wiliang ya ini adem tuh ya dia kenalan nah jadi teman-teman ada beberapa rumah ya di kampung ini yang dipisahkan oleh sawah teman-teman atau perkebunan ya jadi gak menyatu ya teman-teman rumah-rumahnya ya dipisahkan oleh sawah dan ini apa perkebunan teman-teman ini salah satu atau beberapa rumah penduduk ya disini sangat sepi sekali teman-teman jadi penduduknya sebelumnya belum rame ya teman-teman coba kita kesini teman-teman saya pun tentenya ada kandang kambing nah ini juga ada satu rumah nih teman-teman ya berada di pinggir sawah nah teman-teman ya jadi di pinggir jalannya ada sungai atau susukan nih teman-teman ya cuman karena kemarau jadi airnya juga ini ya surut teman-teman dan ini keramba teman-teman ya tempat penyimpanan ikan ya yang biasa ditemui di perkampungan teman-teman wah ada muskali teman-teman disini cuacanya anginnya ya ada rumah-rumah panggung ya teman-teman seperti ini nah ini teman-teman ya musola teman-teman ya yang musola warga teman-teman ya sangat rapi sekali ya ini ya musolanya teman-teman dan ada namanya tuh ya musola nurul huda ya purasari cikaret teman-teman ini kita mulai nanjak teman-teman ya ini ke atas ininya teman-teman bukitnya ya ini rumah-rumah warga teman-teman ah puntenak ayak kenel murah ditu ayak mantep wah teman-teman ada bapak-bapak nih lagi apa dia sedang nyantai di saung Assalamualaikum punten ya ada nyiring amengan berarti keseringan kumpulan dari nya warga di emang ya yang menang jen bapak saung apa kemah yang umum itu oh iya gotong royong ya pak mending nangun pisan ya pak pas diluhur bapak mahasli orang dia asli perbumu ya pak ya nah teman-teman ya tadi kita berada disana tuh teman-teman tuh ya di ujung tuh ya teman-teman jadi turun ke bawah dan nanjak kesini teman-teman ya melewati tengah-tengah perkampungannya teman-teman dan disini ada saung yang pas ya teman-teman tempatnya ya menghadap langsung ke pemandangannya teman-teman nih kesini ya mantep pisan teman-teman ini jadi teman-teman tepat berada di atas bukitnya ya ada saung nih teman-teman dan ada jalan ya dan jalanannya harus ngolong saung teman-teman ya nah ini nah di bawahnya perkampungan ya yang tadi teman-teman nah jadi teman-teman ya perkampungannya itu di bawah bukit ya teman-teman nih rumah-rumah penduduknya ya di bawah bukit teman-teman asli sekali disini teman-teman dingin maksudnya sejuk ya dan ini jalanannya sudah enaknya ya teman-teman di tembok ya cuman kelihatan sepi teman-teman disini ya karena memang berada di ujung pelosok ini ya teman-teman nah teman-teman ya ciri khas di kampung itu ya tanahnya juga masih merah ya teman-teman di bawah rumah-rumah penduduknya teman-teman ya jadi tanahnya ini subur teman-teman kalau gini ya suara ayam suara burung teman-teman meniwa as teman-teman ya ciri khas perkampungannya sangat terasa sekali disini teman-teman rumah-rumahnya juga masih dari bilik teman-teman ya dinding-dindingnya ya terbuat dari bilik teman-teman jarang-jarang orang ini ngali unik unik benar pak ya tadi gilingku mesin pak contohnya langsung di langsung gitunya ya di jual apa konsumsi pribadi pak ini jalanan di tengah sawahnya teman-teman ya ini jalanan di tengah sawahnya teman-teman ya ini ada bendera merah putih teman-teman ya di atas kita tuh berkibar airnya juga teman-teman bersih ya teman-teman nih air yang mengalirnya teman-teman ke bawah nih seperti irigasi sawahnya oh ini pesawahan yang sudah mulai hijau teman-teman nih di ujungnya ya nih kesananya view pemandangan bukit teman-teman ya subhanallah teman-teman mantap sekali nah jadi teman-teman ya di apa di perkampungannya di dalam perkampungannya ada juga nih ya sawah yang terbentuk teras ring teman-teman ya nih ya jadi berundak seperti ini teman-teman ya indah ya kelihatannya teman-teman ya kalau sawah seperti ini nih teman-teman hijaunya ya teman-teman seperti apa bentuknya tangga teman-teman ya mantap sekali teman-teman selamat menikmati wah teman-teman ternyata ujung perkampungannya indah sekali pemandangannya ya ini dari depan mah gak kelihatan tapi setelah masuk ke kampungnya ya ternyata di belakangnya ada gunung nih teman-teman nih sangat dekat dengan kita teman-teman ya dan ini sepertinya lapangan teman-teman ya bekas lapangan ya dan disitu rumah-rumah warga ya rumah-rumah penduduk terakhir ya teman-teman karena kesananya sudah bukan lagi kampung ya namun pegunungan teman-teman indah sekali teman-teman ya disini ya jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk video di kampung Cikaret 2 ini teman-teman ya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe channel Tukang Aprak 05 teman-teman ya sampai ketemu di konten berikutnya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati